Pengemis tua aneh jelit menam. Di sepanjang jalan Libon memuji-muji kakaknya yang dikatakan beruntung sekali mempunyai seorang kawan baik seperti Cui Im. Tuaku, aku lihat nona Cui itu cukup berharga untuk menjadi istrimu. Ia cantik, manis, jujur dan polos. Ilmu pedangnya lihai dan mempunyai watak yang gagah dan peramah. Ibunya juga seorang baik hati dan ramah tamah, mau apalagi Likiat mengangguk-angguk. Tapi belum tentu ibu dan ayah menyetujuinya. Lagi pula tunanganku yang cantik jelita dan hartawan itu pun sangat menarik hati Libon cemberut. Ah, kau nakal sekali, Tuaku. Mengapa harus dua-duanya eh? Eh, kau iri hati kah? Tanya Likiat dengan melotot marah. Libon buru-buru tersenyum. Siapa yang iri? Kalau memang kau ingin ambil dua-duanya dan kalau mereka berdua suka, apa sangkut pautnya dengan aku? Sesuka mulah. Asal saja kelakau jangan minta tolong padaku jika kedua istrimu saling cakar Likiat tertawa gembira. Aku dapat mengurusnya, aku dapat mengurus mereka. Libon hanya menghela nafas melihat sikap kakaknya demikian itu. Tapi biarpun ia tahu bahwa pendirian kakaknya ini tidak benar dan memperlihatkan watak yang serakah dan ingat diri sendiri saja, ia tak dapat membenci kakaknya. Ia tahu bahwa dibalik keserakahan dan kesombongan yang terjadi karena terlalu dimanja oleh orang tua. Likiat mempunyai jiwa yang setia dan gagah, berani mati dan tabah dalam menghadapi bahaya untuk membela adiknya. Inilah watak baik Likiat yang membuat adiknya sangat mencintainya. Karena ingin membela kakaknya, maka ketika berada berdua dengan ibunya, Libon menceritakan kepada ibunya tentang Chowin yang disebutnya seorang gadis baik, sopan santun dan ramah tamah. Ia ceritakan betapa gadis yang manis itu sangat cinta kepada Likiat dan sebaliknya Likiat cinta kepada gadis itu hingga dapat dipastikan bahwa kelak mereka akan menjadi sepasang suami istri yang bahagia hidupnya. Aku tahu akan hal itu, abun. Tapi anak gila itu pernah menyatakan bahwa ia pun suka kepada tunangannya di Lunkuan. Ah, sudahlah jangan kita bicarakan tentang Akiat. Pusing kepalaku kalau memikirkannya. Marilah kita bicara tentang kau, anakku tentang aku, ibu tanya Libon dengan dada bergebar. Ya, kau sudah dewasa, nak. Sudah pantas pula kau memilih seorang calon istri. Aku tahu banyak gadis-gadis keturunan baik-baik di kotaku Yai Chiu dan Lunkuan. Maukah kau kalau kulamarkan seorang untukmu kulit muka Libon yang kehitam-hitaman itu menjadi merah ketika ia tundukkan mukanya. Ibu, mukaku begini, begini buruk, gadis manakah yang sudi memandangku untuk sesaat nyonyali tak dapat berkata apa-apa, hatinya terharu dan ia merasa lehernya tersumbat sesuatu. Kemudian ia berkata setelah dapat menetapkan hatinya. Jangan kau berkata demikian, anakku. Kebahagiaan bukan didatangkan oleh rupa tampan. Pula kau tidak seburuk yang yang kau sangka. Kau tampak gagah dan tampan bagiku, nak, Libon angkat muka dan dua titik air mata menuruni tipinya. Ia pandang ibunya dengan mesra karena selama hidupnya, hanya ibunya saja yang selalu menganggap ia tampan dan gagah. Terima kasih, ibu. Kalau saja ada seorang gadis seperti ibu cepat-cepat nyonyali hapus butir dry air matu yang juga loncat keluar dari matanya dan pada saat Libon memandang ibunya itu, maka terbayanglah wajah kue ilan yang jelita. Ia lalu tetapkan hatinya dan berkata, ibu, sebenarnya, ah, sukar dikatakan. Ibunya memandang tajam. Apakah maksudmu, Abun? Katakanlah. Bukankah di sana sudah ada gadis yang mengisi lubuk hatimu? Libon terkejut. Cerdik sekali ibunya ini. Ia hanya mengangguk dan tundukkan mukanya. Terdengar suara ibunya yang berkata girau. Gadis manakah dia-dia tinggal jauh dari sini, ibu? Di kota Boktshan, kalau begitu, biarlah aku mencari perantara dan menyuruh orang pergi melamarnya. Setujukah kau Libon ragu-ragu, tapi ia mendengar kata-kata mendiang gurunya. Kalau kau setuju kepada gadis itu, pulanglah dan mintalah kepada orang tuamu untuk melamarnya. Demikianlah Kang Lemko Ai Hyap sebelum menutup mata pernah meninggalkan pesan. Maka sekarang mendengar tawaran ibunya, ia lalu mengangguk. Baiklah, ibu, Nyonya Li merasa girang sekali. Segera ia menemui suaminya dan menceritakan maksudnya melamar gadis dari Boktshan untuk Libon. Suaminya hanya menyetujui saja, karena soal perkawinan-perkawinan ini tidak begitu menarik perhatian Liti. Ia cukup percaya akan pilihan istrinya yang bijaksana. Hanya pesannya demikian. Sesukamulah, asal saja kau pilih mantu perempuan yang seperti kau, pasti aku akan suka dan cocok mendengar kelakar suaminya ini, Nyonya Li mengerling dan cemberut. Kemudian seorang comblang dicari dan Liti memilih seorang comblang yang biasa menjadi perantara. Orang ini telah berusia hampir 50 tahun dan namanya Lo Sen. Ia seorang periang dan peramah seperti biasanya seorang comblang yang harus pandai bicara. Karena perjalanan ke Boktshan sangat jauh, pula karena Lo Sen belum pernah pergi ke sana, maka Libon disuruh oleh ibunya untuk mengantar. Ketika Likyat mendengar tentang lamaran ini, ia berkata sambil tertawa kepada Libon. Jangan kau khawatir. Kalau nanti istrimu tidak suka melihat mukamu, kau boleh pinjam muka. Kulibun hanya tertawa dan sedikit pun tidak merasa sakit hati. Tapi ibunya membentak. Likyat. Tutup mulutmu yang ceriwis itu. Setelah berkemas dan membawa barang-barang antaran yang berharga, Lo Sen dan Libon berangkat menunggang kuda. Karena Lo Sen pandai bicara dan selalu riang gembira maka Libon merasa suka dan perjalanan itu dilakukan dalam suasana gembira. Kuda mereka adalah kuda pilihan dan besar-besar hingga perjalanan dapat dilakukan dengan cepat. Lima hari kemudian mereka masuk ke dalam sebuah hutan yang sangat besar dan penuh pohon-pohon raksasa. Melihat keadaan hutan ini, Lo Sen berkata. Ah, jangan-jangan di dalamnya ada setan, Libon tertawa. Lopeh, di mana ada setan muncul di siang hari setan siang itulah yang lebih berbahaya daripada setan malam, kata Lo Sen ketika mereka melanjutkan perjalanan mereka. Apakah setan yang kau maksud itu sudah lah, jangan kita bicarakan mereka di sini. Nanti saja kalau kita sudah keluar dengan selamat dari hutan ini, ku terangkan padamu, jawab Lo Sen. Ketika mereka tiba di tengah-tengah hutan, tiba-tiba dari pinggir melayang sebatang anak panah yang menancap di batang pohon besar di depan mereka. Nah, nah, selakalah kita. Setan siang benar-benar muncul kata Lo Sen sambil mendekam di atas kudanya dengan tubuh gemetar. Oh, jadi kau maksudkan setan siang itu golongan perampok pada saat itu dari kanan-kiri berlompatan keluar orang-orang tinggi besar yang kesemuanya memegang golok telanjang. Wajah mereka semua bengis-bengis dan yang mengepalai mereka adalah seorang tinggi besar yang tampaknya kuat sekali serta bersenjata sepasang ruyung besi yang besar dan berat. Hayo kalian berdua turun dari kuda dan tinggalkan semua barang bawaanmu bentak kepala rampok itu. Menggigilah seluruh tubuh Lo Sen dan ia segera membaca liam keng penolak setan. Mendengar ini, kepala rampok itu membentak. Hei, kau orang tua. Lekas turun Lo Sen menjadi pucat dan ia berkata gagap. Tet, tet, tetapi tanda seru tidak ada tapi, hayo lekas turun dan tinggalkan semua barang dan kuda. Ampun Tai Ong, tapi, ini, adalah, adalah barang mas kawin. Kepala rampok itu menjadi tidak sabar dan mengangkat ruyungnya hendak dipukulkan. Lo Sen tiba-tiba menjadi gesip ketika ia lompat turun dari kudanya karena ketakutan. Ia lari ke arah Libun dan peluk pemuda itu sambil sembunyikan muka di belakang tubuh Libun. Libun lepaskan dirinya dan menghadapi kepala rampok itu. Kami adalah pelancong-pelancong bukan pedagang, maka harap saja Tai Ong suka maafkan dan lepaskan kami. Kepala rampok itu memandangnya dengan teliti, tapi karena ia belum kenal maka ia membentak. Kau bicara seperti seorang keng Ong, siapakah nama dan julukanmu orang-orang menyebutku Ong Bin Hiap Kek? Ah, aku tidak kenal. Kau harus tinggalkan semua barang dan kuda. Baru kami dapat memberi jalan. Libun sedang bergembira dan menghadapi urusan lamaran yang menggirangkan hatinya, maka ia tidak mau mencari permusuhan dan tidak ada nafsu untuk berkelahi. Maka ia mencari akal lain dan kemudian berkata, Tai Ong, sekarang begini saja baiknya. Aku tidak mau menjatuhkan banyak korban di antara orang-orangmu. Kalau kau bersikeras hendak merampas barang-barang dan kudaku, sekarang diatur begini saja. Dengan sepasang ruyungmu itu kau menyerang aku dalam sepuluh jurus. Kalau kau bisa menjatuhkan aku dalam sepuluh jurus, maka kau boleh memiliki semua ini. Kalau tidak kau harus lepaskan kami. Bagaimana terdengar suara tertawa di antara para anak buah perampok? Pemuda kecil itu hendak melayani kepala mereka yang gagah? Ah, mungkin dalam satu kali gebrakan saja sudah pecah kepala pemuda itu. Hei, anak muda! Aku kagum mendengar keberanianmu. Tahukah kau bahwa ruyungku ini selama bertahun-tahun belum pernah terkalahkan? Kau hendak menghadapi aku dengan senjata apakah Libun perlihatkan kedua tangannya? Dengan ini, aku tidak biasa bersenjata, kepala rampok itu tertawa menyeringai. Anak muda, agaknya kau mencari mampus sementara itu. Loh Sam yang sejak tadi menutupi mukanya karena takut dan ngeri, kini mengintai dari balik celah-celah jarinya. Mendengar bahwa Libun hendak menghadapi raksasa itu dengan tangan kosong, ia segera berseru. Ya, Allah, jangan begitu. Jikongcu apakah kau sudah bosan hidup? Kalau kau mati, siapakah yang akan kulamarkan kepala rampok itu tertawa geli? Kemudian ia berkata. Karena kau sendiri yang menghendaki, nah, bersiaplah untuk mampus. Libun lalu loncat ke tempat yang agak luas, diikuti kepala rampok itu yang mengayun-ayunkan kedua ruyungnya. Setelah mereka berhadapan, kepala rampok itu lalu mengirim serangan pertama. Pukulan ruyungnya begitu hebat dan keras hingga mendatangkan suara mengaung dan menggerakkan daun-daun pohon yang berdekatan. Satu Libun menghitung sambil berkelit cepat hingga ruyung itu menyambar di dekatnya. Ruyung kedua yang menyusul dapat juga dikelitnya. Kepala rampok menjadi penasaran sekali dan menyerang bertubi-tubi, makin cepat dan keras. Tapi Libun dengan tenang dan enaknya loncat ke sana kemari berkelit sambil menghitung jurus-jurus lawannya. Setelah menghitung sampai sepuluh, Libun berkata keras. Nah, sepuluh jurus telah lewat, taiong. Kau kalah setelah berkata begitu, Libun lalu berjalan senaknya ke arah kudanya. Ia tidak tahu agaknya bahwa kepala rampok itu dengan marah sekali mengejarnya dan dari belakang menghantamkan ruyungnya ke arah kepala Libun dengan keras sekali. Terdengar jerit losem dari atas kudanya, karena diam-diam ia telah naiki kudanya pula. Juga semua anak buah perampok merasa pasti bahwa kali ini pemuda muka hitam itu tentu akan remuk kepalanya. Tapi kesudahannya membuat semua orang merasa heran. Dengan ringan dan lincah bagaikan seekor burung walet, Libun miringkan kepalanya dan geser kakinya hingga ruyung itu menyerempet di dekat tubuhnya, lalu sambil berkata kau curang ia gunakan jari tangannya menotok. Kepala rampok itu tiba-tiba berdiri bagaikan patung dengan ruyung di tangan dan sikapnya masih seperti hendak memukul. Ternyata ia dengan tepat dan cepat sekali kena ditotok urat ttw ihiat di lambungnya hingga tubuhnya menjadi kaku. Para anak buah perampok itu menjadi kaget sekali dan sambil berteriak-teriak ramai lebih dari 20 orang itu menyerbu ke arah Libun. Anak muda itu berseru. Hai, mundur kalian. Lihatlah, kalau ada yang berani menyerang, pemimpinmu ini pasti binasa Libun mengambil ruyung dari tangan kepala rampok dan gunakan senjata itu untuk mengancam di atas kepala pemimpin rampok itu. Melihat betapa pemimpin mereka berdiri diam bagaikan patung, seorang anak buah perampok memeranikan diri bertanya. Hai, kau apakan pemimpin kami itu seorang lain berkata. Ah, ia tentu menggunakan ilmu seluman. Libun berkata sambil tertawa. Aku tidak mencari permusuhan dengan kalian, maka aku ampuni jiwamu. Kemudian kepada kepala rampok itu ia berkata. Dan kau, Tayong, hendaknya ini menjadi pelajaran bagimu. Terserah kalau kau mau merampok. Tapi janganlah sewenang-wenang. Rampoklah mereka yang curang dan menipu rakyat. Jangan hantam kromo saja dan mengganggu sembarang orang. Setelah berkata demikian, Libun tepuk pundak kepala rampok itu yang segera terbebas dari totokan. Kepala rampok itu lalu berlutut dan berkata. Sungguh mataku buta tidak melihat gunung Taisan di depan mata. Harap Tai Hiap Sudi memberitahu nama, Libun berkata sederhana sambil bangunkan kepala rampok itu. Aku yang muda bernama Libun, karena mukaku begini maka orang-orang sebut aku Aung Bin Hiap Kek. Kepala rampok itu lalu memberi hormat sambil menjura dan setelah aturkan terima kasih atas kemurahan hati Libun yang sudah mengampunkan mereka, ia pimpin anak buahnya menghilang di dalam hutan berlukar. Aduh, hebat, berbahaya sekali. Lo Sam mengeluh dengan wajah pucat. Tidak ku sangka sama sekali bahwa calon pengantin begitu gagah perkasa. Untung ada kau, Ji Kong Chu. Kalau aku lo Sam seorang diri bertemu dengan mereka, ah, tanggung sekali pukul beres dah lo, apanya yang beres? Lopeh tanya Libun sambil naiki kudanya kembali. Mereka lalu melanjutkan perjalanan itu dan pada hari ke-9 mereka tiba di Bok Chuan. Dada Libun berdebar-debar dengan penuh rasa terharu dan gembira. Terharu karena kota itu mengingatkan ia akan suhunya dan gembira karena ia berada di kota Koilan, gadis yang tak pernah meninggalkan ingatannya itu. Mereka tidak langsung menuju ke gedung loang W, tapi atas kehendak lo Sam mereka mencari sebuah penginapan yang terbesar. Kita harus berganti pakaian yang bersih dan baik sebelum pergi ke sana. Ketahuilah, bukan orang saja membuat pakaian, tapi pakaian pun membuat orang eh, kata-katamu kau jungkir balikan hingga aku menjadi bingung dan tidak mengerti artinya, Lopeh. Apa maksudmu dengan kata-kata pakaian membuat orang eh, kau benar-benar bodoh, Ji Kong Chu. Apakah kau belum mendengar juga tentang pakaian yang bisa makan sayur dan pandai minum arak Libun geleng-geleng kepala karena sungguh-sungguh ia tidak mengerti. Marilah kita masuk mencari kamar, lalu makan dulu sampai kenyang. Nanti sambil makan ku ceritakan padamu tentang itu. Mereka lalu memilih sebuah kamar besar untuk berdua. Setelah bersihkan badan, mereka memesan makanan dan sambil menanti datangnya makan, Lose M bercerita tentang pakaian yang suka makan sayur dan pakaian minum arak itu. Ada seorang kakek pergi mengunjungi seorang sahabatnya di kota lain. Karena menganggap bahwa sahabatnya itu telah lama dikenalnya hingga tak perlu menggunakan peradatan lagi. Kakek itu mengenakan pakaian yang sudah lama dan buruk. Ketika ia sampai di rumah sahabatnya, ternyata ia diterima dengan dingin sekali dan agaknya sahabat itu tidak suka menerima kedatangannya. Jangankan hidangan-hidangan lezat, secawan air pun tidak dikeluarkan oleh sahabatnya itu untuk disuguhkan padanya. Kakek ini pulang dengan hati sakit dan perih. Beberapa bulan kemudian ia mendapat rezeki besar hingga dapat membeli pakaian sutera, sepatu baru dan baju luar yang tebal dari bulu yang mahal. Ia teringat akan sahabatnya itu. Lalu ia pergi mengunjunginya lagi, tapi kali ini ia mengenakan pakaian yang serba idah dan mahal itu. Dan bagaimanakah sikap sahabatnya? Ah, ia buru-buru menyambutnya, memberinya kursi terbesar dan cepat memanggil semua anaknya untuk memberi hormat kepada tamu agung ini. Lalu ia keluarkan hidangan-hidangan yang paling lezat dan dipersilahkan kakek itu makan. Kakek itu lalu tanggalkan baju luarnya yang indah, dan sambil pegang-pegang baju itu dengan tangan kirinya lalu mengambil sayur dalam mangkok. Lalu ia tuangkan sayur itu ke dalam saku baju sambil berkata dengan hormat sekali meniru-niru suara sahabatnya, silahkan saudara baju bulu yang terhormat makan sayur kemudian ia ambil pula secawan arak dan tuangkan arak itu ke dalam saku baju itu sambil berkata lagi. Silahkan saudara pakaian yang mahal minum arak tentu saja sahabatnya heran melihat kelakuan ini dan menegurnya. Maka dengan wajah bersungguh-sungguh kakek itu berkata kepada sahabatnya, Dulu ketika aku datang dalam pakaian buruk, jangankan sayur dan arak, air putih secawam pun tidak kau keluarkan. Sekarang aku datang dalam pakaian mewah dan indah, kau menyambutku begini hormat dan mengeluarkan sayur serta arak, Maka bukankah yang kau jamu ini pakaianku dan bukan aku nah setelah berkata demikian, kakek yang telah puas menyindir dan membalas sakit hatinya itu lalu meninggalkan sahabatnya yang berdiri dengan wajah kemerah-merahan karena malu, hili pun tersenyum dan kagum akan isi cerita yang tepat dan menggambarkan tabiat orang yang sebagian besar memang demikian. Jadi sekarang kita berpakaian indah agar mendapat hidangan lezat yang menggoda Losem dan keduanya lalu tertawa girang. Hidangan yang dipesan tiba dan keduanya lalu makan minum dengan gembira karena menghadapi urusan baik. Losem engkat cawan araknya dan minum arak dengan harapan agar urusan ini akan berhasil baik. Setelah makan, mereka lalu mengenakan pakaian-pakaian indah dan Losem minta pemuda itu membawanya ke rumah keluarga Lawang Wei. Ketika mereka keluar dari rumah penginapan itu, dari luar datang tiga orang dan li bun terkejut sekali karena orang yang berjalan di tengah, seorang Hwasyo pendek gemuk, ternyata adalah Bok Bu Hwasyo, pertapa kosen yang dulu telah melukai suhunya dan karenanya menjadi pembunuh Kang Lemko Ai Hyap. Ia rasakan dadanya berdebar dan dendamnya timbul, tapi karena sedang menghadapi urusan besar, maka ia pura-pura tidak melihatnya dan melanjutkan perjalanan dengan Losem. Ia anggap bahwa urusan dengan Kue Ilan jauh lebih besar daripada urusan dengan Bok Bu Hwasyo, dan bukankah suhunya memesan agar ia jangan mencari Bok Bu Hwasyo untuk menuntut balas? Maka ia segera melupakan Hwasyo itu dan dengan girang menuju ke rumah gedung tempat tinggal Kue Ilan. Alangkah terkejut dan menyesalnya hati li bun ketika ia mendengar dari seorang pelayan bahwa Lawang Wei telah lama pindah dari rumah itu. Ketika ditanya kemana pindahnya keluarga Law itu, pelayan tadi tidak dapat memberi keterangan. Karena ia adalah pelayan dari keluarga baru yang menempati bekas gedung Lawang Wei itu. Law Sam dan li bun setengah hari lamanya mencari tahu di seluruh kota kalau-kalau ada yang dapat menerangkan kemana pindahnya Lawang Wei. Tapi tidak ada orang yang dapat memberitahukan mereka. Dan mereka hanya mendengar bahwa keluarga Law telah pindah lebih setahun yang lalu ke tempat yang jauh sekali, tapi entah kemana. Malam hari itu li bun tinggalkan Law Sam dan ia langsung menuju ke taman bunga di belakang gedung besar bekas tempat tinggal Kue Ilan dulu. Taman bunga itu masih seperti dulu, sedikit pun tidak berubah. Karena melihat di situ sunyit tidak ada orang, li bun lalu duduk di empang di mana dulu ia dan Kue Ilan duduk berdua sambil melihat lukisannya di atas kipas. Ia teringat betapa Kue Ilan berdiri di belakangnya sambil melihat lukisannya, dan betapa ia beri totol-totol hitam di muka lukisan dirinya itu dan Kue Ilan menjerit. Ia heran dan sampai kini pun tidak tahu mengapa gadis itu menjerit ketika ia beri warna totol-totol hitam yang merusak mukanya itu. Apakah kipas itu masih dibawa oleh Kue Ilan? Li bun duduk termenung di situ, tenggelam dalam lamunannya sendiri. Hatinya sedih dan sunyi dan ia melihat seekor ikan tampak berenang di dalam cahaya bulan di empang itu. Hanya seekor di situ. Ah, sama benar dengan nasibnya. Lalu teringatlah ia akan syair yang ditulis oleh Kue Ilan di atas kipas yang digambarnya dulu. Syair itu berbunyi. Sepasang ikan bercerai, seekor ke kanan, seekor ke kiri. Teringat akan bunyi syair ini, tak terasa lagi li bun angkat kedua tangannya dan menutupi mukanya. Alangkah sengsara hidupnya. Mukanya yang buruk sukar mendatangkan rasa kasih dalam hati orang lain, kecuali dalam hati ibunya, kakaknya dan ayahnya. Tapi dapatkah ia mengharapkan kasih seorang gadis, apalagi seorang gadis yang secantik dan sejelita Kue Ilan? Mengapa pula ia tak dapat melupakan gadis itu? Mengapa ia harus mencintai gadis itu? Ah, beginilah kalau bernasib buruk. Lahir dengan wajah cacat, hitam boteng menjijikan. Mungkin yang pernah mencinta padanya selain keluarga sendiri, dari orang-orang lain yang setian banyaknya di dunia ini hanya suhunya seoranglah. Suhunya yang selama tujuh tahun mendidiknya, membimbingnya, mengisi jiwa raganya dengan kekuatan yang menganggap ia seperti anak sendiri. Tiba-tiba teringatlah ia betapa suhunya tewas dalam tangan bok buah Hwasyu. Dan Hwasyu pembunuh suhunya itu tadi ia lihat di rumah penginapan. Serentak bangunlah libun. Semangatnya bernyala-nyala dan rasa dendam dan sakit hatinya bagaikan api mendapat kayu kering. Ia lalu loncat dan keluar dari taman secepatnya. Ia tiba di hotelnya dan cepat sekali karena ia lari melalui atap genteng-genteng rumah. Setelah tiba di hotel dan ia mengintai ke bawah dan tahu di mana kamar Hwasyu gemuk pendek bersama dua orang kawannya itu. Ia segera loncat turun dan dari jendela kamar ia berseru. Tak disangka. Bok buah Hwasyu. Kau keluarlah untuk lunaskan perhitungan lama. Bok buah Hwasyu adalah seorang tokoh Kangowi yang ternama. Mendengar tantangan orang di luar jendela, ia tenang saja karena baginya tidak aneh untuk sewaktu-waktu mendapat kunjungan seorang musuh yang hendak menuntut balas. Ia lalu kebutkan ujung lengan bajunya hingga lampu dalam kamarnya padam seketika. Kemudian ia berkelebat keluar dan langsung loncat ke atas genteng, diikuti oleh kedua orang kawannya yang sebetulnya hanya dua orang muridnya yang baru saja datang dari luar kota. Ketika Hwasyu itu tiba di atas genteng, ia melihat seorang pemuda dengan tongkat bambu di tangannya berdiri menanti kedatangannya. Anak muda, dari manakah dan siapakah yang sengaja datang mencari pinceng tegurnya? Melihat musuh gurunya di hadapannya, hati Libon yang sedang sedih dan risau itu menjadi panas dan timbulah marahnya. Ia menuding dengan tongkat bambu sambil berkata, Bok Bu, tidak ingatkah kau, betapa kau telah melukai suhuku ketika ia sedang menderita sakit? Kau telah berlaku pengecut menyerang seorang yang tidak sehat. Sekarang kau berhadapan dengan muridnya yang hendak menuntut balas Bok Bu Hwasyu tertawa tergelak-gelak. Anak muda, orang-orang yang telah kulukai dan ku jatuhkan banyak sekali hingga aku sendiri pun tidak ingat lagi ada berapa banyak. Siapakah kau ini, dan siapakah gurumu yang telah kulukai itu suhuku ialah Bok Bu Hwasyu mendengar pengakuan ini. Ah, kalau benar anak muda ini murid Bok Bu Hwasyu, maka tidak boleh berlaku sembrono. Kalau kau hendak menuntut balas, mengapa tidak mencari aku di Tianxiang saja? Di sana aku akan melayani tuntutanmu. Sekarang aku sedang sibuk Hwasyu gemuk pendek yang licik ini tahu dan ingat bahwa Libun adalah seorang yang berkepandayan tinggi dan barangkali tidak banyak bedanya dengan Kang Lemko Ai Hiap sendiri, maka berbahayalah melayaninya di sini. Kalau melayani di sarangnya, yakni di Tianxiang, ia dapat mengharapkan bantuan dari kawan-kawannya. Hwasyu pengecut. Kau berani berbuat mengapa mundur menghadapi tanggung jawab? Kau terimalah pembalasan Kung Libun segera menyerang dengan tongkat bambunya. Baiklah, kalau kau sudah kepingin mampus jawab Bok Bu Hwasyu untuk tidak kalah garang dan ia segera menyempok dengan ujung lengan bajunya yang panjang. Pertempuran hebat terjadi di atas genteng rumah penginapan itu. Kedua murid Bok Bu Hwasyu cabut pedang mereka dan membantu Hwasyu itu. Tapi sebentar saja, mereka kena terpukul ujung tongkat bambu Libun yang digerakan dengan gemas hingga sangat ganas dan lihai. Tubuh kedua murid Bok Bu Hwasyu itu roboh dan membuat pecah banyak genteng. Bok Bu Hwasyu marah sekali dan ia berhasil memungut sebilah pedang muridnya yang telah dirobohkan. Kini mereka berdua memegang senjata dan pertempuran dilanjutkan dengan seru sekali. Harus diakui bahwa kepandaian Bok Bu Hwasyu sangat tinggi dan hampir sejajar dengan kepandaian Kang Lemko Aihiyap. Hanya di dalam ilmu tongkat dan ilmu pedang, Kang Lemko Aihiyap menang setingkat. Dulu Kang Lemko Aihiyap dapat dilukai karena kakek pengemis yang lihai itu sedang sakit dan tenaganya lemah. Kini menghadapi Libun, segera Bok Bu Hwasyu merasa bahwa pemuda ini lebih tangguh daripada Kang Lemko Aihiyap sendiri. Hal ini karena ketika menghadapi Kang Lemko Aihiyap dulu, pengemis sakti itu sedang sakit dan kini Libun yang sedang menderita hati sedih dan risau itu menyerangnya dengan nekat dan tidak kenal takut hingga Bok Bu Hwasyu merasa jerih sekali. Pertempuran hebat itu berjalan ratusan jurus dan Libun telah berhasil menotok iga kanan lawannya. Tapi karena Bok Bu Hwasyu adalah seorang kebal, totokan itu tidak melukai hebat hanya membuat sebelah tubuh Hwasyu itu untuk sesaat merasa linung. Kemudian Hwasyu itu loncat ke bawah dan dikejar oleh Libun. Di tanah mereka lanjutkan pertempuran mati-matian itu. Libun keluarkan ilmu simpanannya, yakni Im Yang Kiam Sud. Ilmu pedang ini memang sukar dicari tandingannya hingga setelah bertempur puluhan jurus, Bok Bu Hwasyu terdesak hebat. Ketika Libun menyerang dengan tongkat menusup perutnya, Bok Bu Hwasyu gunakan pedangnya menekan tongkat itu ke bawah dengan tipu hui eng bok to atau elang terbang sambar kelinci. Maksudnya hendak menggunakan tenaga guakang untuk membuat tongkat itu patah. Tapi tidak taunya itu memang pancingan Libun. Ketika merasa betapa pedang itu menggencet tongkatnya, Libun kerahkan lewekangnya dan tangan kirinya menyambar leher musuh, berbareng tongkatnya ia tarik cepat. Melihat serangan tangan kiri yang cepat itu Bok Bu Hwasyu segera miringkan kepala berkelit. Tapi karena gerakan ini maka perhatiannya kepada pedangnya agak mengurang hingga Libun berhasil membetut tongkatnya yang langsung disodokan ke arah muka lawannya. Dua kali serangan masih dapat dikelit oleh pendeta gemuk pendek itu. Tapi serangan ketiga tepat sekali melukai pinggir matanya karena Libun menyerang macelawannya. Karena luka ini, maka terpaksa Bok Bu Hwasyu gunakan tangan kiri untuk menutupi sebelah matanya. Tapi cepat seperti burung menyambar, Libun sudah kirim serangan lagi dengan ujung tongkatnya yang menotok ulu hati lawannya. Terdengar jerit ngeri dan menyeramkan, dan tubuh Bok Bu Hwasyu yang gemuk pendek itu roboh di tanah dengan tidak bernyawa lagi. Habislah riwayat Hwasyu yang mencemarkan nama golongannya dengan perbuatan-perbuatan yang tak patut dilakukan oleh seorang Hwasyu yang seharusnya menuntut penghidupan suci. Mendengar jeritan itu, semua orang penghuni hotel menjadi bingung dan panik. Tidak seorang pun berani tongolkan kepala dari jendela semenjak mereka tahu bahwa di atas genteng ada orang sedang bertempur mati-matian. Libun masuk ke kamarnya dan seret Loh Sam dari atas pembaringan di mana orang tua itu sembunyikan diri di bawah selimut. Merasa betapa kakinya diseret orang, Loh Sam buka mulut hendak berteriak minta tolong tapi Libun cepat bekap mulut orang tua itu. Loh Peh, hayo kita pergi apa? Bagaimana? Kemana? Malam-malam begini pergi sudahlah, kau turut saja. Dengan diam-diam dan cepat, keduanya lalu keluarkan kuda dan naiki kuda itu menuju ke luar kota dengan cepat. Ji Kongcu, apa yang terjadi? Siapa yang bertempur di atas hotel tadi? Tanya Loh Sam dengan menggigil kedinginan karena memang jauh bedanya hawa di dalam kamar hotel yang hangat karena berselimut, dengan hawa di luar di mana angin malam bertiup perlahan-lahan. Aku yang bertempur dan aku berhasil membunuh musuh besarku, mendengar pengakuan ini, Loh Sam melirik ke arah Libun dan ia menelan rudah. Diam-diam timbul hati seram dan takut terhadap anak muda itu. Ia tidak menyangka sama sekali bahwa pemuda yang hendak dipinangkan seorang gadis itu dapat membunuh orang dengan demikian enaknya. Maka ia tak berani banyak cerwet lagi dan selalu menurut kehendak Libun. Seminggu kemudian mereka telah tiba di kota Biciu dan Libun segera memasuki kamarnya dan membanting dirinya di atas pembaringan. Keesokan harinya ia menderita sakit panas yang hebat sekali. Ayah ibunya menjadi bingung dan tabib yang pandai segera dipanggil. Libun bergulingan di atas pembaringan dengan gelisah. Tubuhnya panas dan ia bicara kacau balau. Seringkali menyebut nama suhunya dan berkali-kali ia ucapkan syair. Sepasang ikan bercerai, seekor ke kanan, seekor ke kiri, kedua orang tuanya tidak tahu maksud syair itu dan mereka hanya dapat menjaga Libun dengan hati cemas. Dari Losem mereka diberitahu bahwa gadis yang hendak dilamar itu telah pindah dan tak seorang pun yang tahu kemana gadis itu pindah. Ibu Libun segera dapat menduga bahwa anaknya menderita sakit rindu. Hampir sebulan Libun menderita sakit. Setelah sembuh, tubuhnya menjadi kurus dan ia jarang sekali keluar dari kamarnya. Berhari-hari ia hanya duduk bersilah sambil bersama Didi dalam kamarnya, jarang mengeluarkan kata-kata kalau tidak ditanya. Demikianlah keadaan pemuda yang sengsara itu sampai tiba musim cam di mana orang-orang menyambutnya sebagaimana kebiasaan mereka setiap tahun. Rumah-rumah dihias dan dikapur dan orang-orang mengenakan pakaian serba baru. Rumah keluarga Li tidak ketinggalan. Terutama Likiat, ia gembira sekali dan mengenakan pakaiannya yang indah berwarna biru dan merah muda hingga ia tampak gagah. Di depan rumah-rumah dipasangi lampion-lampion yang beraneka macam dan di sana-sini terdengar suara tetabuhan karena banyak orang-orang mainkan singa-singaan dan barongsai. Seluruh kota Biciu tenggelam dalam pesta pora dan kegembiraan. Mungkin hanya Libun seorang yang duduk termenung di taman belakang sambil melihat ikan-ikan berenang ke sana kemari dalam empang. Bunga-bunga teratai warna merah dan putih tersenyum dengan manis berseri di atas air kehijau-hijauan. Orang-orang saling kunjung mengunjungi untuk mengucapkan selamat. Satu kepada yang lain berhubung dengan datangnya musim terindah dan terbaik selama setahun. Li Kiat berlari-lari mencari adiknya di taman. Abun. Libun tanda seru teriaknya dan ketika ia melihat Libun duduk termenung di pinggir empang, ia segera lari menghampiri. Libun, jangan kau termenung saja. Hari ini adalah hari baik dan ayah mengajak kita pergi mengunjungi rumah tunanganku. Kau harus ikut. Abun melihat kegembiraan kakaknya ini, Libun terpaksa senyum lemah. Untuk apakah aku harus ikut tanyanya halus? Metelikia terbelalak. Untuk apa? Ampun, anak ini. Untuk apa, katanya. Bukankah ini hari besar dan kita harus mengucapkan selamat kepada orang-orang yang kita cinta? Kau harus mengucapkan selamat pula pada calon nselmu. Tidak maukah kau memberi selamat kepada calon istriku? Tentu saja Libun tidak berani menolaknya. Hayo, kau ganti pakaian yang paling indah dan paling baru untuk apa berganti pakaian segala tanya Libun. Kakaknya menjadi gemas dan segera menarik tangannya diajak berlari ke kamarnya sambil berkata. Ah, kau ini rewel benar. Hayolah, aku malu kalau calon istriku melihatmu dalam pakaian buruk, terpaksa Libun bertukar pakaian. Kemudian ia berkata kepada Likiat. Tuaku, kau hanya teringat kepada tunanganmu saja, apakah kau sudah lupa kepada Cui Socia bodoh, siapa yang lupa? Kau kira kemanakah aku sehari kemarin? Berpaksa di rumahnya. Sekarang giliran tunanganku mau tidak mau Libun tersenyum melihat lagak Likiat. Ah, alangkah bedanya nasibnya dengan nasib Likiat. Kakaknya ini selalu mendapat apa yang dikehendakinya, karena kakaknya memang tampan dan gagah. Siapa yang tidak suka melihat pemuda secakap ini? Tapi dia, ah, orang buruk memang selalu bernasib buruk pula. Kemudian ia mencelah diri sendiri. Ia memang telah terlahir buruk. Mengapa harus mengeluh? Kualan pindah pun bukan sengaja menyakiti hatinya. Mengapa ia harus bersedih? Apakah ini laku seorang gagah? Apakah ia harus tunduk kepada nasib buruk? Ah, suhunya kalau masih hidup tentu akan marah padanya. Pada saat itu ayah ibunya datang menghampiri mereka. Melihat pandangan ayah ibunya yang ditujukan padanya dengan khawatir. Tiba-tiba Libun insyaf betapa ia telah berdosa besar terhadap mereka. Ia telah membuat mereka itu bersedih dengan sikapnya yang selalu murung. Ah, sungguh bodoh dan sesat. Beginikah laku seorang yang uhau, seorang yang berbakti kepada orang tua? Libun merasa betapa ia telah bersalah kepada orang tuanya. Maka kini melihat mereka mendatangi dengan pakaian indah dan baru sambil memandang ke arahnya, hatinya menjadi terharu sekali. Ia maju dan memberi hormat kepada ayah ibunya sambil mengaturkan selamat. Liti dan istrinya heran melihat perubahan ini dan mereka gembira sekali. Ternyata Libun telah sembuh benar-benar sekarang. Ibunya pegang pundak putranya yang kedua ini sambil berkata, Syukur, anakku, kalau kau sudah dapat menguasai hatimu. Mari kau ikut pergi ke Lunkuan. Kita harus bergembira Ria, karena kepergian kita kali ini ialah untuk menetapkan hari perkawinan kakakmu. Libun tersenyum dan dengan tenaga luar biasa ia tekan hatinya yang berdebar mendengar betapa kakaknya akan segera kawin. Anak telah berlaku bodoh selama ini. Mohon ayah dan ibu suka memberi ampun, katanya. Dalam suasana gembira, keluarga Li berangkat menuju ke Lunkuan. Liti dan kedua putranya naik kuda sedangkan Nyonya Li naik sebuah kereta kecil yang dihias indah. Banyak pelayan ikut sambil membawa barang-barang hadiah yang hendak diberikan kepada calon besan itu. Ketika tiba di Lunkuan dan rombongan berhenti di depan sebuah gedung besar yang indah. Likyat mendengar tetabuhan ramai di taman yang berada di sebelah kanan gedung itu. Pemuda itu segera tarik tangan adiknya yang diajak langsung memasuki taman itu. Tuako, jangan, nanti kita disebut kurang tahu adat Libun mencegah, tapi seperti biasa Likyat suka membawa ke hendak sendiri. Dengan tindakan gagah Likyat cepat memasuki taman sedangkan Libun setelah itu masuk pula, berhenti dengan ragu-ragu karena di sebelah dalam taman itu tampak seorang sedang menikmati pertunjukan kilin yang adatnya sengaja diundang untuk menghibur keluarga hartawan itu. Kalau Libun berhenti dan berdiri ragu-ragu, adalah Likyat langsung menuju ke taman dan ketika melihat betapa gadis tunangannya menonton pertunjukan itu dari sebuah menara kecil yang dibangun di tengah-tengah taman, ia segera menghampiri dan masuk dari pintu belakang. Suara tetabuhan gemereng dan tambur yang ramai itu akhirnya menarik pula perhatian Libun. Dengan tak terasa kakinya melangkah maju mendekat dan ia menggabungkan diri dengan para pelayan yang sedang mengelilingi pemain kilin dan menikmati tari-tarian yang lincah dan indah itu. Kemudian Libun teringat akan kakaknya. Ia menjadi khawatir kalau-kalau terjadi sesuatu atas diri kakaknya, maka ia segera mengitari lingkungan penari kilin itu hingga sampailah ia di belakang menara. Ketika ia sedang mencari-cari Likiat, tiba-tiba ia mendengar suara kakaknya itu di dalam menara sedang bercakap-cakap dengan seorang wanita. Siocya, mengapa kau marah? Bukankah kita telah bertunangan dan apa salahnya bagi orang yang telah bertunangan untuk bertemu di sini? Ah, Siocya, kau cantik sekali dan perkenankanlah aku untuk mengucapkan selamat kepadamu kemudian terdengar jawaban seorang wanita, suaranya halus tapi tajam. Likongcu, aku mendapatkan bahwa kau adalah seorang terpelajar, tapi ternyata bahwa kau agaknya memang biasa bergaul dengan segala macam perempuan rendah. Tapi kau ingatlah, aku belum menjadi istrimu dan kau tak berhak berlaku sesuka hatimu di tempatku ini. Kau keluarlah, tak pantas kalau sempat terlihat orang perbuatanmu yang tak pantas ini suara Likiat terdengar marah dan penasaran ketika ia menjawab. Siocya, perbuatan mana yang tidak pantas kau masuk ke sini tanpa izin, seakan-akan ini tempatmu sendiri. Apakah itu pantas namanya? Pula, aku pun mendengar bahwa kau telah mempunyai tunangan. Mengapa kau masih hendak mencari aku? Apakah itu pun pantas namanya celaka, pikir Libun ketika mendengar ini. Agaknya gadis ini pun sudah tahu akan hal hubungan Likiat dengan Cui Im. Nah, berabelah kini? Oh, jadi kau cemburu terdengar Likiat berkata. Aku? Cemburu? Hah? Peduli apakah aku, biarpun kau mempunyai kekasih peluhan orang? Hanya saja, aku tak sudi dipermainkan orang. Kau keluarlah dari sini Libun merasa betapa kakaknya harus keluar dari situ karena kalau sampai terdengar orang, akan mendapat malu besarlah keluarganya. Maka ia lalu masuk ke dalam pintu yang terpentang itu untuk memanggil kakaknya. Tuaku, mari keluar, katanya sambil membuka tirai. Dan pada saat itu ia melihat seorang gadis cantik jelita yang berdiri berhadapan dengan Likiat dan yang pada saat itu memandang ke arahnya. Baik Libun dan gadis itu berdiri kesima. Met mereka terbelalak dan mereka saling pandang lama sekali. Tak terasa kaki Libun bertindak maju menghampiri dan tiba-tiba pada wajah gadis yang tadinya muram dan marah itu tampak senyum menghias bibirnya yang indah. Ku ilan tanda seru Libun berbisik bagaikan dalam mimpi dan ia maju mendekat. Sama sekali tidak melihat Likiat yang berdiri memandang mereka dengan heran. Kau, kau, disini gadis itu menunjuknya dengan telunjuknya yang runcing dan mungil ke arah Libun dan mukanya menjadi girang sekali. Ku ilan, si ochia, kau masih, masih ingat kepadaku? Aku adalah, pengemis dulu itu tanda seru Li Inkong, Lituaku. Bagaimana aku bisa melupakan kau tiba-tiba kedua anak muda yang seakan-akan terkena pesona dan lupa segala, saling pandang dengan mesra. Dan terkejutlah mereka ketika terdengar suara Likiat tertawa keras. Mereka baru sadar dan merasa malu. Hahaha. Pantas, pantas. Taulah aku sekarang mengapa sikapmu kepadaku dingin dan benci. Tidak taunya kau sudah mempunyai kekasih. Hahaha. Sungguh memalukan, sungguh menjemukan. Libun, kau adik yang selama ini kuanggap seorang gagah dan budiman, ternyata hanya seorang tidak tahu malu. Kau mengadakan hubungan kotor dengan calon iparnya sendiri. Hahaha. Ku ilan dimanakah kau hendak sembunyikan mukamu yang kotor Libun loncat ke depan kakaknya. Tuaku. Aku larang kau maki-maki dia. Kami tidak melakukan sesuatu yang buruk. Kau salah sangkali Kiat gerakan tangan dan menampar muka Libun dengan keras. Libun tidak berkelit dan menerima tamparan itu hingga pipinya kena tampar keras sekali hingga menjadi biru. Libun. Kau, kau manusia rendah. Kalau kau hendak mencari kekasih, mengapa justru kau menggoda calon isteriku? Bukankah itu memalukan sekali tuaku? Dengarlah aku. Kami tidak mempunyai hubungan apa-apa. Kami dulu kebetulan saja pernah bertemu dan berkenalan. Sungguh, tuaku. Aku tidak mengganggu tunanganmu dengan. Lo syociabang saat bermulut manis dan Likiat kini mengirim pukulan ke mulut Libun. Sekali lagi Libun tidak menangkis hingga bibirnya berdarah ketika menerima hantaman Likiat. Karena merasa cemburu dan panas, Likiat tidak puas dan ia menjadi mati gelap. Ia kirim lagi pukulan ke dada Libun dan pukulan ini berbahaya sekali karena Likiat pergunakan seluruh tenaganya. Libun tidak dapat melawan kakaknya, maka ia hanya kerahkan tenaga dalam untuk melindungi isi dadanya, maka ketika pukulan Likiat mengenai dadanya, terdengarlah suara keras dan Libun terlempar jauh menabrak dinding dan jatuh dengan wajah pucat. Tapi Libun tidak mendapat luka dalam hanya merasa betapa kulit dan daging di dadanya terasa panas dan sakit. Betapapun juga, Libun tidak mengeluarkan sedikit rintihan, hanya memandang kakaknya dengan sedih. Sementara itu, Kue Ilan menjerit-jerit minta tolong dan menangis sedih hingga semua pelayan datang berlari-larian. Beberapa orang pelayan segera memberi laporan kepada Lo Wang Wei dan dengan berlari-lari Lo Wang Wei datang diikuti oleh tamunya, yakni Li Wang Wei. Kedua orang tua itu saling pandang dan heran sekali melihat keadaan yang mereka hadapi. Likiat sedang berdiri dengan wajah merah dan matel bernyala-nyala sedang dibujuk oleh para pelayan untuk bersabar. Kue Ilan duduk di atas bangku sambil menutup mukanya dan menangis sedih sekali. Sedangkan Libun berdiri bersandar pada dinding dengan wajah pucat dan mulut berdarah. Tapi senyum menyedihkan terlukis di bibirnya yang pecah-pecah. Kue Ilan, apakah yang terjadi tegul Lo Wang Wei kepada Kue Ilan? Gadis itu hanya menangis makin sedih dan isaknya membuat seluruh tubuhnya bergoyang-goyang. Kemudian dengan tiba-tiba gadis itu berdiri dan lari keluar dari situ memasuki gedung dan membanting dirinya di dalam pembaringan di kamarnya. Li Wang Wei membentak kedua putranya. Likiat. Libun. Apa yang kalian perbuat? Sungguh memalukan sekali. Hayo keluar Likiat dengan angkat dada dan wajah masih merah segera keluar dengan tindakan lebar, sedangkan Libun dengan kepala tunduk berjalan keluar pula. Eh, bukankah, bukankah, kau yang dulu pernah datang di rumahku Libun geleng-geleng kepala? Wan Gwe salah kenali orang. Siaute yang rendah ini tak pernah mengenal siapa-siapa. Harap maafkan, Wan Gwe, dan ia lalu keluar dengan kepala masih tunduk. Ia merasa sedih sekali. Hatinya terasa perih dan sakit. Bekas pukulan kakaknya tak berarti apa-apa baginya. Tapi kenyataan bahwa Tunagan Likiat bukan lain ialah Kue Ilan. Gadis yang dipuja-pujanya dan dicari-carinya serta membuat ia sebulan lamanya menderita sakit. Ah, hal ini sungguh merupakan kenyataan yang pahit dan membuat hatinya perih. Kini ditambah lagi dengan dugaan-dugaan Likiat yang keji. Ah, mengapa nasibnya selalu sengsara? Ketika tiba di rumah, Libun segera masuk ke kamarnya dan memikirkan nasibnya. Ia mendengar betapa Likiat masih marah-marah dan memaki-maki dia di luar kamarnya. Ketika ayah dan ibunya datang, Libun dipanggil keluar. Libun, sebenarnya apakah yang terjadi, nak? Kau ceritakanlah yang sejujurnya kepadaku karena Likiat sukar diajak bicara, kata ibunya. Ibu, biarlah kalau memang aku yang dipersalahkan dalam hal ini. Hanya Tian yang tahu bahwa aku tidak bersalah. Memang aku pernah bertemu dan kenal dengan Loh Syo Chia. Tapi kami tak pernah melakukan sesuatu. Bahkan kami baru sekali saja bertemu, bohong. Baru sekali bertemu tapi ketika berjumpa tadi kau langsung menyebut namanya saja. Dan gak menyebut muli tuaku. Sedangkan kepadaku sendiri, kepada tunangannya, calon suaminya, ia masih menyebut Kong Chu. Mungkinkah ini kalau kau dan dia tak mempunyai hubungan erat teriak Likiat. Sungguh, tuaku. Maki-makianmu, pukulan-pukulanmu, dan fitnah-fitnah keji yang dilontarkan padaku itu ku terima dengan sabar. Aku tadi terlampau heran dan terkejut melihat ia di sana karena sama sekali tidak pernah ku duga, maka tak sengaja aku menyebut namanya. Pikirlah, apa mungkin seorang Syo Chia seperti dia itu sudi mengadakan hubungan dengan aku yang begini burkli bun mengucapkan kata-kata ini dengan terharu sekali. Kau sangka aku buta? Pandangan matamu ketika melihat dia tadi, aku bukan anak kecil Likiat masih saja marah-marah. Libun tiba-tiba berdiri dan berkata dengan gagah. Ya, biarlah aku akui. Semenjak pertemuanku yang hanya satu kali itu, aku telah jatuh cinta kepadanya. Ya, aku cinta kepada Kuweilan. Dengarkah kalian? Aku cinta padanya. Dan tahukah kalian semua bahwa ketika aku pergi dengan Losem dulu itu, yang hendak kulamar bukan lain ialah Kuweilan seorang? Tahukah kalian bahwa aku menderita sakit karena memikirkan Kuweilan? Dan tadi aku bertemu dengan dia. Ternyata ia tunangan saudaraku sendiri. Nasib. Nah, aku sudah mengaku, kau mau apa tuh aku? Membunuhku? Kau tahu baik-baik, bahwa kalau aku mau, tak mungkin kau dapat memukulku. Apalagi sampai menyakiti badaku. Kau tahu bahwa dengan sekali bergerak saja, dengan mudah aku dapat membunuhmu. Tapi aku tidak segila kau. Aku mengalah dan menerima pukulan-pukulan dan makian-makianmu karena aku kasihan melihat kau. Karena aku tidak ingin melihat kau sakit hati. Nah, aku sudah bicara. Aku tak akan menghalang-halangi perjodohanmu dengan Kuweilan. Tapi ingat, kalau kau sampai membuat dia sengsara atau kau menyianyikan Kuweilan, biarlah aku melanggar dosa terbesar dengan membunuh kakakku dengan kedua lengan tanganku sendiri. Libun jerit ibunya. Maka sadarlah Libun dari keadaannya yang seperti bukan maunya sendiri itu dan ia tubruk dan peluk kaki ibunya. Ibu, ampuni aku, ibu tanda seru atas desakan Likiat yang semenjak hari itu selalu marah-marah, perkawinan akan diadakan secepatnya, yakni dua bulan lagi. Pihak keluarga lo juga telah menyatakan persetujuannya. Biarpun Likiat kini tidak berani maki-maki adiknya lagi. Tapi tiap kali ada Libun di situ, pasti ia bicara tentang perkawinannya itu hingga dengan sengaja ia hendak menyakiti hati adiknya. Agaknya Likiat masih tak dapat melenyapkan perasaan cemburunya. Ia maklum bahwa tak mungkin Kuweilan mencintai Libun. Tapi ia mengetahui bahwa Libun mencintai calon istrinya. Cukup membuat ia merasa cemburu sekali. Karena makin dekat menjelang hari perkawinan itu, hati Libun makin tergoda. Akhirnya ia berpamitan kepada kedua orang tuanya untuk mengemara barang setahun. Ibunya melarang, tapi Libun berkata bahwa ia ingin menengok makam gurunya. Biarlah kalau ia mau pergi, tapi jangan lama, Libun. Ingatlah bahwa kami di sini selalu menanti-nanti kembalimu. Jangan kau pergi lebih dari setahun. Ini merupakan perintah ayahmu, mengerti Liti cukup bijaksana untuk mengetahui bahwa memang berat bagi Libun untuk menyaksikan perkawinan kakaknya. Maka ia sengaja memberi izin kepada putranya yang kedua ini. Maka pergilah Libun. Sebelum pergi ia menemui Likyat di kamarnya. Kakaknya itu sedang duduk dan ketika melihat adiknya masuk ke kamarnya, ia buang muka sambil bersungut-sungut. Tuaku, aku, aku pergi. Likyat tidak menjawab dan diam saja. Tuaku, aku tahu, kau tentu marah dan sakit hati kepada aku. Apa dayaku? Agaknya hidupku ini hanya merupakan gangguan saja bagi orang lain. Mengapa aku yang buruk rupa ini begini tidak tahu diri dan mencintai orang? Tuaku, kalau, kalau kau kehendaki, biarlah aku minta ampun padamu. Tuaku, Libun tak tahan lagi dan air matanya keluar membasai pipinya yang hitam. Kecintaan Raja Pencopet Likyat terharu dan rasa sayangnya terhadap adiknya timbul. Tapi ketika ia memandang Libun, ia teringat pula betapa adiknya itu mendapat perhatian besar dari Kuo Ilan, maka marahnya lebih kuat daripada rasa sayangnya. Sudahlah, sudahlah. Kau mau pergi, pergilah. Siapa yang hendak menahanmu? Tuaku, kau memaafkan aku sudahlah, jangan ulang-ulangi lagi hal itu. Likyat lalu banting diri di atas pembaringan sambil gunakan kedua tangan tutupi telinganya. Libun lalu tinggalkan kakaknya dan setelah berpamit kepada ayah ibunya, ia pergi dengan cepat. Keadaannya kini jauh berbeda daripada dulu ketika ia merantau bersama suhunya. Dulu ia hidup sebagai seorang pengemis. Tapi sekarang ibunya memaksa ia membawa cukup uang guna belanja selama ia merantau. Pakainya juga bagus dan di dalam bungkusan pakaian yang berada di punggungnya masih ada barang 2 setel pakaian baru. Libun menuju ke timur karena ia ingin menjelajah sepanjang pantai laut timur yang terkenal indah. Untuk menghibur hatinya yang terluka, ia sengaja ambil jalan air dan naik perahu sepanjang sungai yang C menuju ke timur. Makin ke timur, sungai ini makin melebar dan pemandangan makin indah. Libun berlayar seorang diri dan membiarkan perahunya di bawah hanyut di pinggir sungai. Beberapa pekan kemudian, tibalah ia di Nanking, kota yang sangat besar dan menjadi pusat kebudayaan itu. Ia mendarat dan dengan penuh kagum di dalam hati. Ia berjalan sepanjang jalan yang lebar dan melihat-lihat rumah-rumah dan bangunan-bangunan dengan ukiran-ukiran indah. Ketika ia masuk ke dalam sebuah jalan yang ramai dan banyak sekali orang. Tiba-tiba di tempat yang agak berdesakan ia merasa betapa sebuah tangan dengan cepat sekali menyambar bungkusannya. Tapi lebih cepat lagi jari terunjuk Libun menyambar dan dapat menotok pergelangan tangan itu hingga pergelangan itu menjadi lumpuh dan bungkusan yang telah disambar itu dijatuhkan kembali. Libun segera pungut buntalan pakaiannya dan ia melihat wajah seorang setengah tua meringis kesakitan sambil memandangnya dengan heran. Kemudian copet itu lalu melarikan diri dengan cepat di dalam tempat yang ramai dan penuh sesak itu. Libun menghela nafas. Ternyata tidak hanya rumah-rumah, jalan-jalan dan barang-barang yang istimewa di dalam kota besar ini. Bahkan tukang copetnya juga istimewa karena ia harus akui kelihayan tukang copet tadi yang sekali bergerak saja buntalan yang diikatkan di punggungnya telah kena disambar. Untung ia cepat dapat menggunakan totokan dengan satu jari, yakni ilmu totokit cisian, untuk merampas kembali buntalannya. Kalau tidak, entah bagaimana kalau sampai pakaian dan uangnya semua hilang. Ia tersenyum geli kalau teringat betapa pencoleng itu lari sambil membawa luka di pergelangan tangannya karena totokannya itu.